Sekolah Tinggi Manajemen Taman Pendidikan 45, Stiman TP45, menggelar wisuda ke-8 yang diikuti 17 orang. Para wisudawan ini diharapkan mampu bersaing di era mea dan globalisasi yang penuh persaingan ketat. 17 orang sarjana yang dilepas semuanya berasal dari program manajemen. Saat ini jumlah mahasiswa yang aktif Sekolah Tinggi Manajemen Taman Pendidikan 45 tercatat 100 orang. Ketua Stiman TP45 dan Pasar Iwayan Wenten menyatakan, para wisudawan ini semuanya sudah bekerja terserap di lapangan kerja, baik instansi pemerintah, swasta, dan berwira swasta atau wira usaha. Sebagai perguruan tinggi, Stiman TP45 berusaha mencetak sarjana berkualitas, memiliki intelektualitas, integritas, dan moralitas sudah dilakukan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Para lulusan harus punya jiwa wira usaha dan jangan berpangku hanya menjadi seorang pegawai negeri, tetapi wajib mampu menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Stiman TP45 berusaha meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kampus maupun SDM para dosennya. Di samping itu, Stiman TP45 juga akan membuka kelas pagi yang selama ini perkuliahan hanya dilaksanakan pada sore hari. Sehingga perguruan tinggi itu nanti harus mencetak sarjana-sarjana yang betul-betul bisa mandiri jiwa kewira usahaan. Tidak harus semestinya menjadi pegawai negeri atau di pemerintahan, nah kalau memang bisa, tidak masalah, tapi kalau memang sudah jiwa mandiri, itu yang kita harapkan, kemandirian. Karena sebagai sarjana itu bisa menciptakan lapangan kerja. Kita ingin juga mengadakan nantinya kuliah pagi ya reguler bagi anak-anak yang belum bekerja, kita mungkin ikut pagi sehingga suasana pagi dan sore itu Stiman tetap jalan. Ketua Umum Yayasan Taman Pendidikan TP45 dan Pasar Ngurah Ambare Putra Berharap, para lulusan mampu bersaing di tengah kompetisi dunia kerja semakin ketat di era mea dan global. Tantangan para lulusan harus mampu menumbuhkan semangat wira usaha. Ngurah Ambare juga mengungkapkan, Bali sebagai daerah pariwisata membuka pintu lebar-lebar bagi wisudawan untuk bisa merebut peluang berwira usaha. Terima kasih, karena bagaimanapun juga tantangan ke depan ini di era globalisasi dan era mea ini tantangan tidak hanya di regional, tapi sudah di internasional. Untuk itulah kita perlu merubah paradigma dari job seeker menjadi job creator, yaitu menumbuhkan semangat-semangat berwira usaha. Apalagi sekarang pemerintah sedang meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kami dari Yayasan Tulu tentu selalu ingin meningkatkan fasilitas supaya proses belajar di SDIMani bisa sesuai yang seperti itu. Pada wisuda ke-8 kali ini, diberikan penghargaan kepada wisudawan prai indeks prestasi tertinggi yakni IGD Bagus Sukaryana Eka Pratama, Igusti Ayu Putu Aryani, dan Tri Widiatun. Winata.